Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mas Agus Berbagi Salam berbagi kebaikan Di video kali ini kita akan Memberikan tutorial tentang Bagaimana cara Mengganti Silkit Master rem depan Pispametic Kenapa harus diganti? Karena saat kita menggunakan Rem depan disc brake nya ini Terjadi sangat seret Seret dan Keras sehingga di tangan juga Handling nya menjadi sakit ya Ini sakit Karena saking kerasnya Nah analisanya Bisa emang biasanya dari minyak rem Tapi kalau ini Master rem kit nya yang rusak Makanya akan kita berikan tutorial Cara menggantinya Ini Master rem kit ini Kita beli di online seharga Paling murah Rp 60.000 Nanti akan kita berikan link Pembeliannya di deskripsi Kemudian Untuk yang ori nya Kita mencari di token line nya Tidak ada Terus Kita sediakan Minyak rem Kita gunakan merek Preston Yang DOT 4 Biasanya untuk Pispametic sudah menggunakan DOT 4 Nah tutorial ini Menggunakan Pispametic Elikvi Tetapi pada dasarnya Untuk semua Pispam Sama Karena disini juga Sil Master rem Piagio 2V Atau 3V Sama saja Mari kita praktekan Nah langkah yang pertama Karena ini Pespa LXV Kita harus mencobot Ini dulu Tepat handle remnya Ada ring nya ya Di bawah Jangan sampai hilang Kemudian disini ada Snap ring Kita copot Menggunakan Tang Terus kita cabut Ditarik ya Mengunci Nih Gunanya ini ya Terus Kita cabut Master rem Nah tuh Nih Nah master kit Yang baru ini Bentuk seal nya itu Berbeda nih Kalau ini langsung bulat Kalau ini tetap Sama sama depan ya Tapi akan kita coba Biarpun beda Tapi kan Panjangnya sama Ini sama Bentuk seal nya berbeda Modanya ini agak Kerucut Kalau ini Lurus Bulat Bentuk nya bulat saja Nah Sekarang Pair nya kita pasang Ini kan Pair nya ada Ada yang Mengrucut ya Yang kecil Ketemu Yang besi nya ini Masukin Disamai dengan Yang lama Urutannya Terus Seal nya ya Seal master nya Terus Ini ring nya Snap ring nya Baru masuk ke dalam Kita dorong ke dalam Kelak Sudah selesai Nih Yang lama udah rusak Kita ganti yang baru Nah Sekarang kita tinggal Mengisi Minyak rem nya Karena secara mekanis Ini udah menjadi Bagus nih Dengan Kelingking kan Udah bagus ya Tapi Sebelumnya kita Beresin lagi Biar gak berantakan Setelah kita Buang Oli rem nya Maka Sekarang Setelah ini Kita bersihkan Suga Kita tuang Minyak rem nya Di master Disini kan Ada gelombong udara Ini tandanya Masih ada udara Yang kecepat Di dalam Kita blending dulu Sampai Tidak ada Udara Sudah tidak ada Berarti Kita coba Di rodanya Kita puter Terima kasih demikian tutorial tentang pemasangan tentang seal master trim kakram depan motor Vespa untuk semua jenis motor Vespa ya terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya